Pasukan pendudukan Israel saat ini telah menarik sejumlah pasukannya di beberapa wilayah jalur Gaza. Terbaru mereka menarik Brigade Pasukan Terjun Payung setelah mengalami kerugian besar. Media Israel melaporkan pada Jumat 22 Desember 2023 soal penarikan batalion dari Brigade Pasukan Terjun Payung Israel yang beroperasi di utara dan selatan Gaza. Nantinya pasukan tersebut akan beristirahat sejenak. Channel 12 juga menjelaskan surat-surat yang dikirim oleh pasukan pendudukan kepada keluarga mereka dari jalur Gaza. Mereka mengaku mengalami kondisi sulit termasuk kurang tidur. Penarikan Brigade Terjun Payung ini dilakukan setelah tentara pendudukan menarik batalion Brigade Golani. Penarikan batalion Brigade Golani ini dilakukan untuk pertama kalinya sejak pendudukan melancarkan invasi ke jalur Gaza. Pasukan batalion ke-13 akan beristirahat untuk menyegarkan diri di amplop Gaza. Outlet Media Israel mengatakan bahwa tentara pendudukan hanya akan diberikan waktu istirahat 48 jam sebelum dikerahkan kembali di Gaza. Diketahui selama beberapa hari terakhir, sejumlah tentara Brigade Golani terbunuh setelah bertempur dengan Hamas. Padahal Brigade tersebut dianggap bisa mencapai kemenangan di jalur Gaza. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!